Nama Lerone Murphy mungkin sudah tak asing lagi di telinga penggemar Ultimate Fighting Championship UFC. Dia adalah petarung asal Inggris yang memiliki rekor tak terkalahkan dalam 12 pertarungan, 11 menang, 7 KO, dan sekali imbang. Di balik kesuksesan Murphy terselip cerita bahwa petarung dengan julukan The Miracle itu pernah dua kali lolos dari kematian. Itu terjadi ketika dia mendapat tiga tembakan di Manchester pada 2013 dan hampir tewas lantaran kehilangan banyak darah setelah ditabrak mobil saat sedang bersepeda. Murphy lalu diberitahu dokter bahwa dia tidak akan pernah bertarung lagi. Tapi takdir berkata lain, petarung kelahiran Manchester tanggal 22 Juli tahun 1991 itu tetap berdiri di arena segi 8 oktagon. Saat ini Murphy bahkan tengah mempersiapkan duel melawan Gabriel Santos di UFC 2, 8-6 akhir pekan ini. Saya bersyukur berada di sini lebih dari segalanya. Saya bersemangat, biasanya dengan minggu pertarungan itu berbeda tetapi kali ini saya hanya bersyukur, jelasnya dikutip dari Daily Star, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Ketika ditanya apa yang membuat Murphy bertahan untuk hidup setelah mengalami dua insiden yang hampir merenggut nyawanya tersebut. Dia menjawab tujuan besarnya saat itu adalah bertahan hidup dan itulah yang mendorongnya untuk tetap kuat. Saya merasa punya alasan untuk saya di sini. Saya diberitahu bahwa saya tidak akan bertarung lagi tapi itulah yang selalu mereka katakan bukan, sekarang saya telah pulih sepenuhnya. Waktu istirahat saya telah menunjukkan ketangguhan saya, waktu istirahat itu baik untuk saya, saya membutuhkannya, Ibu Petarung Kelas Bulu UFC.